Wacana perubahan masa jabatan presiden yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengemuka. Ada yang setuju untuk menambah masa jabatan, namun ada juga yang menolak. Nah apa saja poin usulan amandemen ini, apa syaratnya, apakah memang dirasa perlu? Kita akan langsung cek faktanya bersama rekan saya Zakiya Arfad. Silahkan Zakiya. Baik Ami, terima kasih. Memang wacana usulan untuk penambahan masa jabatan presiden ini muncul berkaitan dengan wacana rencana amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan yang berlaku selama ini adalah presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Jadi totalnya presiden dan wakil presiden ini paling lama menjabat selama 10 tahun seperti yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang 1945. Ini memang bukan pertama kalinya muncul usulan seperti ini. Namun kita akan lihat apa saja sebenarnya poin usulan amandemen kali ini. Kita akan lihat yang pertama. Poin-poin usulan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama adalah kembali memperlakukan garis besar haluan negara atau GBHN. Kemudian MPR berwenang menyusun GBHN. Wacana ini menginginkan MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara dan kembali menghidupkan kembali GBHN. Dengan demikian maka hal ini dari GBHN ini sendiri akan merempet keurusan lain. Ya ini tidak ada lagi pemilihan langsung presiden dan wakil presiden karena akan dipilih oleh MPR. Artinya akan mempengaruhi pemilihan presiden ke depannya. Meski saat ini belum ada kepastian berapa lama untuk masa jabatan presiden nantinya tetapi ada beberapa usulan yang muncul. Kita akan lihat dulu sebelumnya pemirsa aturan dalam pasal 7 Undang-Undang 1945 tadi juga saya sempat sebutkan di awal. Dimana yang pertama adalah presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesundahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. Hanya untuk 1 kali jabatan. Artinya total 10 tahun presiden dan wakil presiden dapat memimpin di Indonesia. Usulan ini mendapat tanggapan beragam dari partai-partai. Kita lihat apa saja tanggapan terkait dengan wacana untuk amandemen ini sendiri. Kita akan lihat yang pertama dari wakil ketua MPR dari fraksi P3 Arsul Sani kita melihat wacana atau diskursus tentang penambahan masa jabatan presiden ini terlihat biasa saja sebagai sebuah wacana usulan dari beberapa pengemangku kepentingan yang memang harus ditampung oleh MPR. Kita lihat lagi selanjutnya dari Sufmi Ahmad Dasko wakil ketua MPR dari fraksi Gerindra jika memang amandemen akan mengubah masa jabatan presiden Gerindra akan memperjuangkan agar presiden cukup menjabat satu periode tetapi satu periode ini waktunya adalah selama 7 atau 8 tahun. Kita lihat yang terakhir juga ini ada tanggapan dari Hasto Cristianto Sekretaris Jenderal PDIP yang mengatakan ketentuan sekarang dua periode dengan masa jabatan 5 tahun durasinya ini dinilai masih ideal. Jadi sebenarnya masing-masing partai atau fraksi ini sendiri mereka memiliki opininya masing-masing. Jadi masih belum pasti sebenarnya berapa lama jabatan presiden ini akan ditambah. Dan pertanyaannya apakah perlu untuk mengubah apa urgensinya? Nah sebenarnya kita menunggu wacana pastinya kita akan lihat bersama pemirsa bagaimana sebenarnya dengan masa jabatan presiden di negara-negara lainnya. Kita lihat yang pertama di Amerika Serikat. Nah di Amerika Serikat ini memiliki aturan untuk masa jabatan presiden menjabat dua masa bakti paling lama masing-masing lamanya adalah 4 tahun setiap satu masa bakti ini di Amerika Serikat. Berbeda dengan Filipina, Filipina ini sendiri presiden menjabat satu periode tetapi satu periode ini durasinya mencapai 6 tahun. Kita lihat kemudian selanjutnya di Republik Rakyat Tiongkok ini mungkin berbeda juga dengan Amerika, Filipina, Indonesia. Di Tiongkok sendiri ini pada Maret 2018 Kongres Partai Komunis menghapus batas waktu jabatan. Artinya Presiden Tiongkok saat ini, Xi Jinping ini menjabat sebagai presiden seumur hidup. Nah ini memang setiap negara memiliki aturan-aturannya masing-masing. Tentunya juga menentukan masa jabatan ini banyak aspek sebenarnya yang harus dipertimbangkan. Tidak bisa hanya mewakili kepentingan ataupun keuntungan pribadi dari sebuah kelompok begitu. Jika memang kemudian kita berandai-andai begitu diputuskan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 bagaimana syarat dan juga ketentuannya? Kita akan lihat sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 untuk syarat amandemen ini yang pertama adalah usul perubahan diajukan minimal 1 per 3 anggota MPR. Harus ada 1 per 3 usulan yang diajukan oleh anggota MPR. Kemudian yang kedua alasan perubahan pasal harus jelas. Yang ketiga adalah sidang MPR ini harus dihadiri minimal 2 per 3 dari anggota DPR. Kita lihat lagi syarat yang keempat keputusan perubahan ini harus disetujui minimal 50% plus 1 dari anggota MPR. Dan yang terakhir pasal mengenai bentuk negara ini tidak dapat diubah begitu. Periode mungkin bisa untuk presiden tetapi untuk bentuk negara ini sudah mutlak tidak dapat diubah. Inilah syarat yang harus dipenuhi. Amandemen juga pernah dilakukan ketika masa reformasi pada tahun 1999 hingga tahun 2002. Kita akan lihat seperti apa sebenarnya timeline begitu ya. Pada saat adanya perubahan atau amandemen Undang-Undang 1945 dari tahun 1999. Pada tanggal 14 hingga 21 Oktober saat itu ada sidang umum MPR. Ada perubahan 9 dari 37 pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan pasal krusial saat itu adalah pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen membatasi masa kekuasaan presiden menjadi hanya 10 tahun. Ini berbeda begitu ya dari sebelumnya ketika saat sebelum reformasi ini bisa dijabat selama puluhan tahun. Kita lihat kemudian pada tahun 2000 tepatnya tanggal 7 hingga 18 Agustus ini sendiri. Ada sidang umum MPR juga mengenai perubahan pasal 18 Undang-Undang 1945. Amandemen soal disentrilisasi pemerintah, pemerintah daerah memiliki otonomi yang luas. Dan juga ada perubahan di pasal 19 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen dalam pemilihan umum untuk DPR. Jadi ini dipilih langsung kemudian juga sebelumnya tadi terkait dengan otonomi daerah. Kita lihat kemudian di grafik berikutnya. Baik ini di tahun 2001 pada November ini juga ada sidang umum MPR untuk menghilangkan GBHN. Jadi sebenarnya di tahun 2001 GBHN ini sudah dihilangkan. Kemudian mengakui pemilihan umum terbuka, garis besar pemilihan presiden serta amanatkan pembuatan Undang-Undang Pemilu. Ini di 2001 dan terakhir di 2002 kita akan lihat kembali terkait dengan amandemen Undang-Undang yang sudah pernah dilakukan. Yaitu di pada Agustus pemirsa ini adalah penyempurnaan sejumlah pasal seperti MPR terdiri dari DPR dan juga DPD. Baik inilah beberapa perubahan yang pernah terjadi dan saat ini memang mengenai wacana untuk amandemen Undang-Undang Dasar 1945 masih mengembuka. Ada yang pro ada yang kontra terutama mengenai masa jabatan presiden ini sendiri. Karena mengemban jabatan sebagai presiden dan wakil presiden tentunya adalah sebuah amanah yang besar. Dimana pemimpin negara memiliki kewajiban bagi warga negaranya. Jika memang masa jabatan diperlukan untuk bisa mewujudkan visi-misi mungkin silahkan saja atau memiliki alasan-alasan lainnya. Namun bijaknya keberhasilan bukan hanya diukur dengan durasi. Tetapi bagaimana Indonesia bisa menjadi sebuah negara yang menyejahterakan warganya, mewujudkan pembangunannya dan juga memajukan sumber daya manusianya. Dalam periode, entah ya Ami apakah 10 tahun ini memang cukup atau kurang. Karena kalau kita melihat Jokowi mengatakan kerja-kerja-kerja bagaimana memaksimalkan waktu. Tetapi apakah memang ada dirasa oh kayaknya harus durasi lebih lama lagi. Tidak tahu, kita lihat nanti bagaimana. Ini pastinya masih akan menjadi perdebatan dan juga pembahasan yang masih panjang. Masih panjang, betul. Tetapi juga tentunya harus dikawal agar benar-benar nanti kepentingannya ujung-ujungnya kepentingan rakyat. Bukan kepentingan kelompok semata seperti itu. Terima kasih Zakiya atas informasi yang Anda sampaikan. Wacana perubahan masa jabatan Presiden yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengemuka. Ada yang setuju untuk menambah masa jabatan, namun ada juga yang menolak. Nah apa saja poin usulan amendement ini? Apa syaratnya? Apakah memang dirasa perlu? Kita akan langsung cek faktanya bersama rekan saya Zakiya Arfad. Silahkan Zakiya. Baik Amir, terima kasih. Memang wacana usulan untuk penambahan masa jabatan Presiden ini muncul berkaitan dengan wacana-rencana amendement terbatas Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan yang berlaku selama ini adalah Presiden. Dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih.